Barang milik negara BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penata Usahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari Penata Usahaan BMN adalah mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Sasaran Penata Usahaan BMN meliputi Penata Usahaanman Objek penata usahaan BMN meliputi Semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi Kegiatan penata usahaan BMN meliputi Kegiatan penata usahaan BMN meliputi Terima kasih telah menonton! 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 Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN Penerapan kapitalisasi dalam pembukuan BMN Pengeluaran yang dikapitalisasi dalam pembukuan BMN meliputi Pengeluaran yang dikapitalisasi dalam pembukuan BMN meliputi Penyusutan dan amortisasi penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMN. Aset tetap yang dikapitalisasi dalam aset tetap yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang diserahkan kepada pengelola barang, aset idle. BUMN dengan kondisi rusak berat dan atau usang perlu? Aset tetap yang dinyatakan hilang perlu? Pembukuan Lingkup pembukuan Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang pada pengguna barang dan pengelola barang. Hal ini dimaksudkan agar semua BMN yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan dalam pengelolaan pengelola barang tercatat dengan baik. Tujuan dari pembukuan yaitu tersedianya data BMN yang baik. Terwujudnya tertip administrasi BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Sasaran pembukuan yaitu Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berada dalam penguasaan KPB atau PB dan berada dalam pengelolaan pengelola barang. Dokumen sumber dalam proses pembukuan BMN Prosedur pembukuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Transaksi tercatat dalam pembukuan BMN meliputi 4 jenis, yaitu saldo awal, perolehan, perubahan, dan penghapusan. Tel do awal, perubahan, teratikan two-ortion hera dan yang hebat berkembang. Tel do awal, perubahan, dan penghapusan. Tel do awal, perubahan, dan penghapusan. Perolehan Perolehan Perubahan Penghapusan UAKPB melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber dalam pembukuan BMN, termasuk yang berasal dari transaksi BMN, yang sumber dananya berasal dari anggaran pembiayaan, dan perhitungan, yaitu antara lain. Keluaran atau Output Pada pengguna barang Penggolongan dan kodifikasi BMN Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam penggolongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan subsubkelompok BMN. Kodifikasi barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN. Kode registrasi merupakan identitas barang yang diperlukan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan. Kode registrasi merupakan identitas barang yang diperlukan sebagai tanda pengenal yang dilekatkan pada barang yang bersangkutan. Kode registrasi terdiri dari 16 digit kode lokasi ditambah 4 digit tahun perolehan dan 10 digit kode barang ditambah 6 digit nomor urut pendaftaran barang. Kode lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab penata usahaan BMN. Kode ini terdiri dari 16 angka memuat kode UAPB, UAPB E1, UAPB UW, dan UAKPB. Kode barang terdiri dari golongan, bidak, kelompok, subkelompok, dan subsubkelompok dengan susunan sebagaimana diatur dalam PMK terkait. Kode barang terdiri dari 10 digit yang terbagi dalam 5 kelompok kode dengan susunan. Nomor urut pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan urutan pendaftaran BMN pada buku barang, buku barang bersejarah, dan DBKP per subsubkelompok BMN disusun berdasarkan urutan perolehan. Terima kasih telah menonton! Inventarisasi Pengertian Inventarisasi Inventarisasi BMN adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN. Inventarisasi BMN bertujuan agar semua BMN terdata baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi serta mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN. Sasaran Inventarisasi BMN meliputi seluruh BMN, yaitu semua bau barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik dalam penguasaan kuasa pengguna barang atau pengguna barang maupun pengelolaan pengelola barang. Pengguna barang dan pengelola barang wajib melaksanakan sensus barang dan inventarisasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun yang hasilnya harus disampaikan kepada pengelola barang selambat-lambatnya 3 bulan setelah selesai. Selain itu, untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, wajib dilaksanakan opnam fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Pada tingkat UAKPB, dokumen sumber digunakan dalam inventarisasi BMN meliputi Pada tingkat UAKPB, dokumen sumber digunakan dalam pengerjaan dan berasal dari pengerjaan lainnya. Inventarisasi BMN di tingkat UAKPB menghasilkan beberapa dokumen meliputi Prosedur Inventarisasi Inventarisasi BMN di tingkat UAKPB dilaksanakan dalam empat tahap. Tahap pertama, persiapan inventarisasi. Tahap kedua, pelaksanaan inventarisasi meliputi pendataan dan identifikasi. Terima kasih telah menonton! 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 Tahap ketiga, pelaporan hasil inventarisasi. Tahap keempat, tindak lanjut hasil inventarisasi. Dilakukan dengan... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelaporan hasil inventarisasi. Terima kasih telah menonton! Pelaporan hasil inventarisasi. Tahap ketiga, pelaporan hasil inventarisasi. Pelaporan hasil inventarisasi. Pelaporan hasil inventarisasi. yang dilakukan oleh unit pelaksana penata usahaan BMN pada pengguna barang dan pengelola barang. Kuasa pengguna barang menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan LBKPS dan LBKPT disampaikan kepada pengguna barang. Sedangkan pengguna barang menyusun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada pengelola barang. Pelaporan bertujuan untuk tersajinya data dan informasi BMN, hasil pembukuan dan inventarisasi yang akurat. Sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sasaran Pelaporan BMN Semua BMN merupakan sasaran pelaporan, yaitu barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang berada dalam penguasaan kuasa penggunaan barang atau pengguna barang dan dalam pengelolaan pengelola barang. Jenis dan Prosedur Pelaporan Laporan BMN terdiri dari Laporan pertama kali Daftar barang kuasa pengguna Laporan BMN semesteran Dan laporan BMN akhir tahun Klasifikasi BMN dalam pelaporan BMN Untuk tujuan pencatatan dan pelaporan, BMN diklasifikasikan menjadi delapan golongan yang dirinci menjadi bidang-bidang BMN, yaitu Laporan BMN disusun berdasarkan data yang berasal dari pembukuan BMN Data-data hasil pembukuan inilah disebut sebagai dokumen sumber pelaporan Dokumen sumber pelaporan tingkat UAKPB terdiri dari Jenis laporan yang dihasilkan oleh masing-masing level unit organisasi penata usahaan BMN adalah Tata cara pelaporan BMN pada pengguna barang tingkat UAKPB Tata cara pelaporan BMN pada pengguna barang tingkat UAKPB Tata cara pelaporan BMN pada pengguna barang tingkat UAKPB Tata cara pelaporan BMN pada pengguna barang tingkat UAKPB Tata cara pelaporan BMN pada pengguna barang tingkat UAKPB Tata cara pelaporan BMN pada pengguna barang tingkat UAKPB Rekonsiliasi dan pemutahiran data BMN BMN yang disajikan dalam berita acara rekonsiliasi adalah rincian BMN intracomtable menurut perkiraan atau akun neraca Rekonsiliasi BMN tersebut meliputi saldo awal, mutasi, dan saldo akhir BMN extracomtable disajikan secara global di dalam berita acara rekonsiliasi dan secara rinci pada LBKP periode berjalan Kegiatan penggunaan BMN yang direkonsiliasi dalam pemutahiran dan rekonsiliasi data BMN antara K atau L dan pengguna barang tingkat satuan kerja meliputi Satu, penggunaan Dua, pemanfaatan Tiga, pemindah tanganan Empat, penghapusan Unsur rekonsiliasi data BMN Hasil pelaksanaan rekonsiliasi Kegiatan rekonsiliasi tingkat satker Rekonsiliasi internal Rekonsiliasi internal dilaksanakan setiap bulan pada tingkat satker Setiap semester atau tahunan tingkat satker, wilayah, eselon 1, dan pengguna barang Sumber data rekonsiliasi internal Rekonsiliasi pengguna dan pengelola Rekonsiliasi pengguna dan pengelola dilaksanakan setiap semester sesuai jadwal dan dilakukan oleh Ruang lingkup rekonsiliasi barang milik negara Cenjang rekonsiliasi BMN Terima kasih telah menonton! Ruang Lingkup Rekonsiliasi Barang Milik Negara Cenjang Rekonsiliasi BMN Terima kasih telah menonton!